Pilots seperti kamu tidak harus... Selamat datang ke Bakersfield. Kami adalah CIA. Shh, kita butuh kamu untuk mengembangkan hal-hal bagi kami. American Made adalah judul film yang akan kita ringkas alur ceritanya pada video kali ini. Bersetting tempat di Amerika Serikat dan wilayah Amerika Tengah pada sekitaran tahun 70-an sampai 80-an. Kalau di antara kalian sudah ada yang pernah menonton video saya yang ini, yang ini, dan juga yang ini, maka kalian sudah tentu tahu latar belakang cerita yang mendasari pembuatan film ini. Karena pada dasarnya, film American Made ini masih sangat erat kaitannya dengan 3 film tersebut. So, bagi kalian yang belum sempat nonton 3 video yang saya maksud tadi, silahkan cek di pojok kanan atas ini atau klik link video yang ada di deskripsi. Tentunya setelah kalian selesai menonton video ini dulu ya. Oke, jadi film ini bercerita tentang kisah nyata kehidupan seorang pria bernama Barry Seal, seorang mantan tentara Amerika yang pada era tahun 70-an berprofesi sebagai seorang pilot pesawat komersil. Namun, selain itu, ia juga bekerja sampingan sebagai seorang kurir bubuk laknat. Dan juga sekaligus sebagai mata-mata CIA. Nah lo, kok bisa begitu? Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. Dibintangi oleh Tom Cruise. Film ini diawali dengan memperlihatkan pria bernama Barry Seal yang sedang bekerja sebagai seorang pilot maskabe penerbangan komersil TWA yang juga nyambi sebagai penyelundup cerutu kubak. Pada suatu ketika, saat sedang santai di sebuah lounge, Barry dihampiri seorang pria bernama Monty Scaver, seorang agensi IA yang menawarinya tambahan pekerjaan untuk melakukan pengintaian di wilayah Amerika Tengah menggunakan pesawat kecil bermesin ganda yang dilengkapi dengan kamera canggih. Barry memberitahu kepada istrinya tentang tambahan pekerjaan barunya itu. Tapi, ia menyembunyikan kalau ia bekerja sama dengan CIA. Barry akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pilot pesawat komersil dan memilih untuk 100% menjadi pilot pesawat pengintai yang melakukan pemotretan di berbagai wilayah Amerika Tengah yang sedang mengalami konflik. Hasil kerja Barry tersebut kemudian dipuji oleh para petinggi CIA yang kemudian memberinya tambahan pekerjaan lagi untuk mengantar uang dan mengambil dokumen dari kolonel Noriega yang ada di Panama. Seorang informasi IA yang di kemudian hari menjadi seorang diktator Panama. Pada suatu ketika di tahun 1980, saat Barry singgah di Kolombia untuk mengisi BBM pesawat, ia dibawa oleh sekelompok orang tak dikenal ke sebuah rumah dari salah satu kartel narkoba Medellin asal Kolombia bernama Jorge Ochoa, yang juga merupakan rekan kerjanya Pablo Escobar. Reputasi Barry sebagai pilot dengan kemampuannya untuk terbang rendah menjadi daya tarik bagi Jorge untuk mengajak Barry bekerja sama dalam hal pendistribusian kokain masuk ke Amerika. Barry lalu diajak ke sebuah landasan pacu pendek untuk memulai pekerjaannya dan diberi upah sebesar 2000 dolar di setiap kilogram pengirimannya. Barry menyetujuinya dan mulai memuat benda-benda laknat tersebut ke dalam pesawatnya dan kemudian mengirimkannya dengan cara melemparkan dari atas pesawat di sebuah tempat di Lusiana. Penerbangan perdana tersebut akhirnya berhasil dan mereka pun merayakannya bersama di kejaman Jorge. Tak lama kemudian pasukan militer Kolombia datang dan menyergap mereka. Termasuk juga dengan Barry. Para kartel tersebut tentu dengan mudah keluar bebas dari penjara. Sementara itu Barry mesti meringkuk di dalam tahanan. Beberapa saat kemudian Scaver datang untuk memberitahukan kepada Barry kalau rumahnya di Lusiana akan digerebek oleh polisi setempat pada esok hari pukul 6 pagi. Scaver lalu membebaskan Barry dengan syarat tambahan pekerjaan baru. Selain itu Scaver juga menyarankan untuk Barry bersama dengan keluarganya pindah ke sebuah tempat yang sudah disiapkan oleh CIA di Mina, sebuah kota kecil di Arkansas, Amerika. Pada pagi-pagi buta, Barry tiba di rumahnya dan membangunkan seisi penghuni rumah dan langsung berangkat menuju ke Mina. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Barry sudah ditunggu oleh Scaver untuk dibawa ke sebuah hanggar pesawat berikut landasannya. Ternyata, oh ternyata, seluruh isi hanggar dan juga keseluruhan wilayah seluas 800 hektare tersebut adalah untuk Barry yang diberikan oleh CIA. Tapi dengan syarat agar Barry kembali bekerja dengan mengantarkan senjata AK-47 untuk diberikan kepada pihak kontras, pejuang pro-demokrasi bentukan CIA yang ada di Nicaragua. Barry lalu kembali ke rumahnya dan menyerahkan tas yang penuh berisi uang kepada istrinya Lucy yang terus ngomel-ngomel sedari tadi karena belum terbiasa hidup jauh dari kota besar. Beberapa hari kemudian, Barry mulai mengantarkan senjata yang dimaksud Scaver ke pihak kontras yang ada di Nicaragua. Tapi ternyata, pihak kontras justru lebih tertarik pada uang dibandingkan senjata. Pihak kontras bekerja sama dengan kartel Kolombia untuk saling barter. Barry membawa senjata AK-47 dari Mina ke Kolombia, setelah itu mengangkut suplai kokain dan membawanya ke pihak kontras. Dan kontras yang akan mengantar kokain tersebut masuk ke Amerika. Bisnis jasa logistik Barry semakin menanjak naik, pekerjaannya pun semakin berat, dan membuat Barry harus merekrut 4 orang temannya yang lain untuk membantunya dalam bisnis logistik barang-barang haram ini. Scaver lalu mendatangi Barry dan memberitahukannya kalau CIA akan meminjam sebagian lahan itu untuk dijadikan kem pelatihan perang bagi para pejuang kontras. Barry pun bersama dengan 4 orang lainnya ditugaskan untuk mengangkut puluhan pemuda-pemuda katro asal Nicaragua itu untuk dibawa ke Mina. Tapi bukannya berlatih, beberapa orang dari mereka malah kabur karena sudah bosan dengan perang. Singkat cerita, finansial Barry semakin membaik. Di kota kecil itu, ia menjilema menjadi sultan. Beberapa fasilitas umum ia perbaiki. Banyak perusahaan-perusahaan fiktif ia didirikan di wilayah itu, dan juga sekaligus mempekerjakan sebagian besar warga di sekitarnya. Istrinya menjadi sosialita dengan segudang barang-barang mewah. Puluhan juta dolar ia masukkan di berbagai bank lokal di Mina. Berkilo-kilo emas ia simpan. Hampir di setiap sudut rumah ia menyimpan uang cash. Bahkan saking banyaknya uang cash yang ia punya, Barry mesti menguburnya di halaman belakang rumah dan juga di dalam kandang kuda. Pada suatu hari, seorang pria datang ke rumahnya Barry, yang ternyata pria itu adalah adiknya Lucy, JB. Ia kemudian diberikan pekerjaan oleh Barry di hanggar menjadi cleaning service. Hingga kemudian JB tiba-tiba datang ke rumah Barry dengan membawa sebuah mobil baru. Dengan santainya, JB lalu mengaku, kalau uang yang ia pakai untuk membeli mobil tersebut, ia dapat saat ia sedang bersih-bersih di hanggar. FBI mulai mengetahui ada yang tidak beres dengan melihat laporan keuangan bank-bank lokal di kota Mina. Sebuah kota kecil dengan perputaran uang berpuluh-puluh juta dolar semenjak kehadiran Barry Seal di kota itu. Terlalu kepo dengan kondisi tersebut, FBI lalu mengutus orang agennya untuk menyelidiki hal tersebut. Pekerjaan Barry yang selalu bersinggungan dengan resiko tingkat tinggi membuat ia pada suatu waktu harus mendaratkan pesawatnya di sebuah permukiman padat penduduk di Louisiana dan membuat Barry harus meninggalkan muatannya di agni koken sebanyak 200 kilo yang ia bawa dari Kolombia. Berita tersebut tentunya sampai ke telinga instansi pemerintah dan Barry beserta komplotan kartel Kolombia menjadi incaran di IE. Mereka kemudian meminta bantuan ke salah satu pejabat di Nicaragua untuk mereka menggunakan bandar udara mereka. Sementara itu, JB kembali mencuri uang Barry dan kedapatan oleh Sheriff Downing dan kemudian menangkapnya. Barry kemudian dihubungi Lucy yang memberitahukan kalau JB tertangkap akibat membawa uang terlalu banyak. Sesampainya di Mina, Barry dihubungi oleh Jorge dan mencoba meyakinkan Barry kalau masalah JB akan mereka bereskan. JB akhirnya berhasil dibebaskan dengan jaminan. Barry kemudian memberi tas berisi uang berikut dengan pasport dan meminta JB untuk sementara pergi dari kota tersebut. JB kemudian tewas di dalam mobilnya oleh bom yang meledak yang dipasang oleh kartel Medellin yang berjanji akan mengurus JB. Untuk menghilangkan bukti-bukti ledakan, Barry lalu menjatuhkan mobil tersebut ke dalam hutan dan menutupinya dengan dedaunan. FBI mulai mengendus kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kota Mina. Sedangkan program pelatihan perang kontras tidak berhasil dan para pejuang itu pun akhirnya dipulangkan. Yang mana itu berarti kontrak kerja Barry dengan CIA akhirnya harus berakhir. Seluruh file-file dan dokumen yang berhubungan dengan program kerja sama Barry Seal pun mulai dibooming-hanguskan oleh CIA. Sadar kalau ia sedang dalam posisi bahaya, Barry beserta teman-temannya juga berupaya memindahkan seluruh benda terkutuk itu dari hanggarnya. Tapi terlambat, Barry akhirnya ditangkap oleh pasukan gabungan dari berbagai instansi secara bersamaan. Barry dan komplotannya kemudian langsung dihadapkan ke Jaksa Agung wilayah Arkansas yang mengancam akan memenjarakannya seumur hidup. Tapi penahanan tersebut tidak berlangsung lama, karena Barry kemudian dibebaskan oleh Jaksa Agung yang mendapat perintah langsung dari Gedung Putih. Barry kemudian dibawa langsung ke Washington DC dan membuat kesepakatan khusus dengan para petinggi DEA dan militer di Gedung Putih untuk menjebak lawan politik Amerika di Nicaragua, yakni kelompok komunis Sandinista. Tugas Barry hanyalah mendokumentasikan bukti foto keterlibatan kelompok komunis Sandinista tersebut dengan kartel narkoba Medellin asal Columbia. Barry tentu tidak bisa menolak, karena kalau tidak ia akan kembali dituntut oleh Jaksa Agung Arkansas dan terancam akan dipenjara seumur hidup. Pesawat angkut super besar kemudian disiapkan khusus oleh pihak Gedung Putih, lengkap dengan kamera pemantau canggih di dalamnya. Barry bersama dengan temannya kemudian berangkat dan kemudian tiba di bandara Nicaragua dan disambut dengan todongan senjata dari pasukan Sandinista. Tapi tak lama kemudian, Jorge Ochoa pun datang dan menyelamatkan mereka berdua. Barry kemudian menemui Pablo Escobar yang ada di dalam hanggar dan meyakinkannya kalau kondisinya baik-baik saja. Barry berhasil mendapatkan foto-foto bersejarah tersebut dan menyerahkannya ke pihak Gedung Putih yang senang dengan hasil kerja Barry. Tapi Dewi Fortuna kali ini tidak sedang bersama dengan Barry. Pihak Gedung Putih justru merilis foto-foto tersebut ke media sebagai bentuk propaganda untuk menghancurkan Sandinista, yang mana dalam foto tersebut terlihat jelas wajah Barry Silt. Publikasi tersebut jelas merusak kepercayaan pihak kartel Madeleine. Barry protes dengan publikasi tersebut, tapi apa boleh buat, semua sudah terjadi dan tak ada yang bisa lagi dilakukan oleh Barry. Beberapa waktu kemudian, FBI datang ke rumah Barry dan langsung mengambil seluruh harta benda Barry. Yakin dengan dirinya yang akan masuk penjara, Barry lalu menyarankan istrinya Lucy untuk kembali ke kampung halamannya di Baton Roads, Louisiana. Tapi ternyata, Barry Silt hanya dihukum sebanyak seribu jam pelayanan masyarakat oleh pengadilan. Menjadi buronan pihak kartel Madeleine membuat Barry harus hidup berpindah-pindah dari suatu motel ke motel yang lain dan membuat rekaman video tentang pengalaman hidupnya. Barry selalu berhati-hati dan kuatir saat menyalakan mobilnya, kalau-kalau kejadian mobil meledak yang dialami oleh JB juga terjadi pada dirinya. Namun, karena tempat wajib lapornya Barry hanya ada di satu tempat, yakni di gedung Salvation Army setiap harinya, membuat ia mudah dilacak oleh pihak kartel yang membuat ia akhirnya dibunuh dengan 6 kali tembakan di tubuhnya pada saat berada di dalam mobil. Dan film pun berakhir. Itulah dia kisah hidup Barry Silt, seorang pilot serbabisa dan seorang ayah dan suami yang sayang dengan keluarganya. Sekian dulu video dari saya, jika kalian suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.